Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to channel Arsika Design Selak pasas dunia arsitektur, interior, dan furnitur Nah, berjumpa lagi bersama kami sahabat Arsika Yang kan menemani bahasa tugas dari seseorang kami Yang bernama Ibu Ecai Menkeskandi, Jakarta Dengan kerantana 8x20 meter Dengan berpulang tersebut, kami gunakan Gawasatuan, Jabaretabek Tentunya di label funitor ya guys Langsung saja, ini dia video selengkapnya Hanya untuk Anda Baiklah, kita masukin tahapan kedua Yaitu tahapan skep mati dana Kita bagi menjadi dua bagian Pada lantai dasar yang terdapat Ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang gym, pantry, dapur, gudang, ruang tidur, 2 toilet, ruang musik, taman, dan karpot Pada lantai dasar yang terdapat 3 ruang tidur, 2 toilet, ruang duduk, ruang bermain, area cuci jemur, dan balkon Next, kita beralih pada 3D animasinya Selamat menyaksikan guys Hey, sebelum kita memasuki 3D animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat Tarsika Di episode kali ini, kami akan mendirikan Hunyaban Anda dengan konsep rumah kontemporer Dalam desain-desain rumah, gaya kontemporer telah menarik perhatian banyak orang Dengan keanggunan dan keunikan yang dimilikinya Desain kontemporer mengusuk konsep ponderen yang berfokus pada fungsi dan estetika yang bersih Ruang-ruang terbuka dengan tata letak yang minimalis Menciptakan atmosfer yang luas dan mengundang Sementara pemilihan material seperti baja, beton, dan kaca menambah sentuhan futuristik yang memikat Selain itu, desain kontemporer juga sering menggabungkan unsur-unsur inovatif Yang menonjolkan kreativitas dan keunikan Misalnya, penggunaan dinding kaca besar yang memungkinkan cahaya alami masuk ke dalam ruangan dengan bebas Menciptakan suasana yang cerah dan energi Sentuhan artistik seperti intalasi seni dinding yang modern Atau furniture yang unik juga sering menjadi sorotan Dalam desain kontemporer Memberikan karakter dan keperibadian pada setiap ruang Kesederhanaan adalah kunci utama dalam desain rumah kontemporer Namun hal itu tidak mengurangi daya tariknya Bahkan kombinasi antar keanggunan sederhana Dengan sebuah inovatif dan unik menjadikan rumah kontemporer sebagai tempat tinggal yang menarik Dan penuh inspirasi bagi para penggunanya Kita akan melewati pagat yang digunakan finishing jersey yang dibikir dengan besi hollow Pastinya terdapat karpot yang berukuran 4x5 meter Dengan bermuat satu mobil Dan diterapkan dengan atap kanobi Mari kita huntur hunian kali ini Wah, kita disambut dengan ruang tamu Ruangan ini diaplikasikan dengan wabah berbata putih pada sebagian area dinding Yang terlihat elegan Lalu terdapat skat dengan didominasi penggunaan HP elmu terat kayu Dan pastinya area ini difungsikan sebagai rak hiasan dekorasi yang terlihat manis Pada ruangan ini terdapat ruang keluarga Area gymungil Dan minibar Serta pantry Yang dijadikan pada satu ruangan Yang memberikan kesan lapang Dan fungsionalis pada area ini Kemudian adanya ruang makan Yang didesain dengan konsep kesederhanaan Dan pastinya disesuaikan dengan kebutuhan klien Kita memasuki ruang terutama Yang berukuran 3x4 meter Wah, cakep banget ya guys Dengan digunakan fungsi wabah promotif pada sebagian area dinding Yang membuat menciptakan kesan ruang menjadi lebih romantik Dan diterapkan dengan model escalator pada backtop headpad yang terlihat elegan Pastinya tersedia kamar rumah di dalam yang berukuran 3x1,5 meter Dengan difusilasi adanya wastovel dan shower Kita diarahkan menuju dapur yang berukuran 2x3,5 meter Seperti biasa, pastinya digunakan fitiseng HPL serta top tabel granit pada kitchen set Dan diterapkan dengan permainan lighting yang menambah kesan estetik Hunan ini difusilasi dengan studio musik yang berukuran 3x2,5 meter Area ini akan menjadi tempat favorit si pemilik rumah yang membeli hobi bernama alat musik Pastinya diaplikasikan dengan peredam suara Agar tidak mengganggu aktivitas di luar ruangan Kita peranjak pada lantai 1 Dengan digunakan finishing sand steel pada reeling tangga kali ini Pertama kita disambut dengan ruang duduk Atau multifungsi dengan sediakan karpet dan adanya sentuhan hiasan dekorasi yang selaras Lalu kita diarahkan menuju ruang duduk Dan diterapkan HPL mutisat kayu pada backtop TV Dan fasilitas yang tersedia terdapat tempat penyimpanan multifungsi Next pada toilet yang berukuran 2x2 meter Dan diterapkan finishing keramik pada red dinding dan mendapat ambalan serta wastafel Kita beralih pada lantai 1 yang berukuran 4x3,5 meter Ruangan ini disambut dengan konsep yang sama pada ruang duduk utama Wah, pastinya ruangan yang super kosi kan guys Dengan sediakan terdapat area make up bisa difungsikan sebagai area belajar Serta disediakan dengan tempat penyimpanan multifungsi Pada lantai 1 ini disediakan dengan ruang bermain Ruangan ini disediakan dengan kesan lapang Dan diterapkan dengan pepanel lighting yang menambah kesan unik dan menarik pada area ini Lalu pada ruternak 3 yang berukuran 3x3 meter Ruangan ini didominasi dengan penggunaan material HP almatusrat kayu Yang memberikan kesan natural serta disediakan dengan jendela bukaan sebagai pengoptimal bencana alami Oke guys, sekian video dari kami Ayo, wujud komen Anda bersama Arsika Design See you on next video, bye bye Terima kasih telah menonton